Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan The Daily Project dan kami adalah The Earth yang negerikan TNIO Okay guys jadi hari ini gue kebeneran pengen sedikit ada photoshetion guys Karena katanya sih ada 4 orang media yang pengen ngefoto-foto garapan mobil dari Earth Mewakili bengkel kita juga nih guys disini Jadi mungkin ibaratkan disini juga gue pengen sekalian sounding ke kalian Bahwa ada beberapa media itu yang kita tuh disini pengen bener-bener creating image ya Jadi ini sama-sama hobi sih Kebeneran Earth sendiri punya orang media Dan gue juga welcome banget gitu Ibaratkan kalau emang dari luar juga ada media yang pengen ikut bergabung di foto sesi Atau nggak memoto mobil garapan kita disini guys Hari ini langsung aja pas lagi senggang-senggangnya dan panas banget guys Ini gue langsung kasih tau mobil pertama yang akan ikut Yaitu biasa Purmen Z3 Itu salah satu andalan dari bengkel kita guys Jadi itu akan mewakili Earth dan Camber Gang Indonesia juga Mobil kedua yang akan in charge Mewakili Earth dan Camber Gang lagi Nih ada Audi ya Audi bygone nih akan ikut nih guys Dan yang ketiga mobil simpanan gue yang nggak pernah difoto sama siapapun Dan ibaratkan gue sedikitnya gue tuh agak pilih-pilih kali ya guys ya Bicara soal yang moto atau apa Gue pilih-pilih banget orang Akhirnya gue memutuskan untuk Nih Regen Lagnum PR4 Saber Yang ibaratkan akan mewakili dari sisi JDM di bengkel Jadi ini kayak gimana nanti alurnya Gue akan kasih footage footage juga ke kalian Dan tentunya ini disini ada salah satu mobil temen lama kita nih Balik ke Saber lagi karena mau mengadakan sedikitnya meet up gitu ya Untuk Honda Civic gitu Jadi ini mobil lagi di prepare juga Dan tentunya guys Buat kalian yang kepo-kepo dengan Instagram kita Kita punya 7 Instagram guys Dan tentunya aktif semua Cuplikannya seperti apa Medianya seperti apa Orang-orang fotonya Nanti gue akan kasih tau kalian semua Beserta dengan Instagram-Instagramnya So nanti gue juga akan Sedikitnya memberi tau ke kalian nih Orang-orangnya yang mana aja Dan tentunya bukan orang ini nih Ini ada Om Jin Om Jin orang Media Earth Jadi Daripada timbul Kesan rasa cemburu Yang dalam Gue culik aja nih dia nih Suruh ikut nih Ya jadi kan sama-sama belajar moto disini Kita ngeliput video Jadi ya pokoknya kuncinya disini adalah Barang-barang asal kelakon Bener gak tuh? Bener bener ya? Jadi langsung aja nih guys Gue pengen nyalain Z3 gue dulu ya Yang pertama gue bawa Mudah-mudahan mobilnya Nyala guys Gue berdoa banget sih Mudah-mudahan mobilnya nyala Karena jujur Gue bawa tuh mobil tuh Agak sedikit males guys Kenapa? Karena Aduh Lagi musim hujan gitu guys Bukan gue takut sama hujan Mobil gue gak bisa jalan Atau gimana Gue males detailingnya Sedangkan kalau gue Nyimpen mobil Atau gak motor Gue tuh demennya tuh yang clean banget gitu Dan ibaratkan Gue ngomong lihat Kayak ada sisa-sisa air jamur gitu ya guys Oke So ini gue berdoa banget nih Mudah-mudahan nih mobil nyala nih Ini udah lama banget Kayaknya terakhir-terakhir gue foto tuh Untuk deep end kayak guys Tapi nih Kita lihat nih Oke Look sepertinya nyala guys Oke Jadi Hoki banget guys Ini nyala mobil ya Gue langsung pengen nyalain Airsas Kita nyalain Airsas guys Oke Airsas pun nyala Jadi Bener-bener ini aman banget sih guys Dan for your information guys Kalau BMW Itu lama didiemin Gak dipake Itu pasti keluar indikator seperti ini guys Satu Ini nih yang ASC-nya nih guys ASC itu tuh kayak Ibaratkan power steering guys Dan kedua ABS ABS itu rem Karena ini mobil Udah kita potong-potong kayak kakinya Alias ada sedikitnya sensor yang Kita geser posisinya juga Jadi tentunya Mobil tuh ngedetect Kayak ada something wrong gitu guys Dan ditambah lagi ini airbag ya Airbag jujur aja gue lepas Kenapa gue lepas? Gue takut banget namanya mobil cepel Kalau gak asur kena hentakan apa Dari Wilayah chassis gitu Gue takutnya airbagnya langsung tiba-tiba Keluar ke kepala Kan gak lucu banget gitu Jadi gue akan stay Gini aja nih Setri-nya nih Jadi ini sembari Gue nunggu Ini di Isi anginnya guys Jadi kedepannya juga Gue mau Ada sedikit memperdalam Urusan air suspension Karena disini gue baru nebus Satu barang Satu item Paket gitu Buat air suspension juga Gue tuh pengen belajar Installing Airsas yang Bisa buka disini Karena itu proyeknya tuh Buat proyeksi E30 merah guys Jadi itu build yang bener-bener Punyanya Brolenhardt itu Mobil yang gue ciptakan nantinya Daily Driven Quite extreme Dan tentunya Gue mau ngejadiin mobil itu Dengan mobilnya Bropatria itu Adalah salah satu Icon saber juga Untuk E30 Gue langsung bocorin disini guys Pekerjaannya udah sampe mana Yang jelas Kalo punya Bropatria Nanti Gue kasih tau Kelanjutan vlognya Seperti apa Dan punyanya Brolenhardt Gue lagi ngerubah PCD guys Yang ibaratkan E30 itu Biasanya 4 CP Gue rubah jadi 5 120 Dan tentunya Kalo untuk Velab sendiri Gue kemarin Sedikit Nekat ngambil Velab E39 Yang di custom Menjadi tripis ya Yang biasanya tuh Kayak sebutannya tuh Battle cap Battle cap Kayak gitu Jadi Gue tetep pengen Ngeluarin kesan klasiknya Karena E30 tuh Klasik banget mobilnya Tapi Custom gitu guys Jadi ya Bentuk body kitnya pun Nanti ke depannya Gue akan menyesuaikan gitu Jadi bukan yang Terlalu Radikal Extreme banget Terlalu racing banget Atau gak elegan banget Enggak Yang jelas Nanti cuplikannya Gue bakal bikin vlog Buat kalian Mudah-mudahan Kalian user E30 Udah prepare Standby lagi Kabarnya Karena E36 saber coupe Dengan yang sedan Itu gue udah kelarin Topiknya tuh ya Dan kalo kalian yang belum nonton Kalian boleh Nonton dulu Oke Ini gue langsung pengen Keluarin dulu Mobilnya Sekalian gue ngecek sekali lagi So stay tune terus guys Liat footage- footage kita Kayak gimana perjalanan See you guys Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Terima kasih selamat menikmati di duga-duga gue prediksi ini mobil gue gak bisa jalan lama sekali, kemungkinan besar drive shaftnya lepas guys kita cek langsung aja, mudah-mudahan masih cepet bisa dipasang dan sementara bisa foto-foto dulu, doain gue guys tapi berhubung, ini lagi mau dikerjain, gue mau ambil satu mobil lagi wagon gue mau ambil dulu see you guys oke guys jadi Audi masih dalam perbaikan gue udah nurunin mobil pertama yang di foto, setri nah ini nih manusianya kita samperin nih satu-satu nih, suruh pada ngomong semua, gimana instagramnya, bro how are you bro, instagram apa? instagramnya kodeholicid kodeholicid, nih dia nih kemarin mau toin Vespa gue juga nih kokil hasilnya, oke buat kalian yang mau lihat-lihat jepretan-jepretan manusia-manusia disini kabarin gue kalau enggak, cek aja instagramnya satu-satu nih guys instagram empalshoot empal shoot emp dia nih, orangnya nih the legend nih, legend juga dia lanjut lagi, yang ketiga namanya brilliant cat cat, kucing kucing bukan cat kan bukan, bukan, bukan tukang cat bukan tukang cat ya lanjut lagi, yang terakhir ini dia, mister yang moto 3 Vespa viral, guys nih, orangnya nih, instagram rapproject rapproject oke, nanti link semua gue taruh di bawah dan ini anak-anak lagi tuh, ini keroyokan banget sih berempat, empat kamera nih guys gokil langsung aja ditunggu nanti hasilnya seperti apa gue kayaknya gak mau ganggu-ganggu mereka dulu ini pasti mereka lagi autis banget karena gue juga kalau ngemoto gue paling gak suka diajak ngobrol dan gue gak suka kalau disamper-samperin jadi, gue tau diri aja gue langsung ngobrol sama anak-anak art aja nah, gimana kabar Audi bapak yang tadi nungguin tadi sempet jalan sih udah sempet jalan, diberesin sempet jalan gak tau tiba-tiba masalah lagi kayaknya kurang makan daging sih itu mobil kayaknya kurang makan daging sih mobil gue tetep bakal bawa Audi kesini karena ngehargain nih orang-orang yang udah dateng gue gak enak banget dan gue tuh rada bingung ya sebenernya kenapa setiap gue nge-vlog dimanapun ketemu ada ini nih manusia satu ini lu ngomong kan kemaren kan eh, sekali-sekali gue dong on frame iya kan? no, on frame no sendiri oke jadi itu biasa ini tim touring ini tim touring nih jadi nanti gak tau, gue minggu ini entah riding with motor atau kita naik mobil tapi menuju satu tempat yang bisa dibilang breakfastnya enak setuju gak tuh? oke atau mau camping camping? camping guys jadi sekalian mungkin mencoba salah satu mobil rakitan earth apalagi kalo bukan delika ya itu mobil andalan gue karena kemaren gue juga udah pake itu mobil berburu dan gak ada masalah jadi gue berani nih ngajak yang lain gue malem-malem ya? gue malem-malem ngetes lampu gue gue ngetes lampu keren banget loh keren banget jadi kalo itu nanti dipake lagi dan kita nanti pengen sedikitnya camping pasti ada tim touring juga oke, nanti kalo kalo gue dapet arisan tolong Toyota wish gue dibikin kayak ada jemuran-jemuran diatasnya gitu arisan bencong-bencong tak? lu? oh gitu oke, jadi yang satu ini ternyata bapak sosialita ya nah gitu guys pokoknya ini anak-anak sih keliatan ekspresi dari mukanya sih kayak senyum-senyum ya mudah-mudahan hasilnya juga maksimal banget guys dan rame tuh ya so stay tune aja nanti kalo mobil kedua seperti apa gue bakal kasih tau lagi proses-prosesnya sama kalian oke? stay tune guys oke jadi ini tiba-tiba gelap guys yang kaget kita nih tiba-tiba gini guys gue pingung ya kali kali ini gue ditantangin sama media guys oh ayo kita kedatangan tau lah deal itu jujur ya gue seumur-umur baru pertama kali gitu gak tau akal bulus mereka Where berempat pengen bikin gue masukin mobil stand gue buat Z3 Guys camber jalan tol cerput yang jalannya tuh bisa dibilang amazing banget ya 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 ke- ini Mobil Protara kedua untuk mendapatkan balik uplift konten maksimal Gua jabahin guys, gua terima Tanpa preparation apa-apa Gua jabahin, pokoknya tampilannya Seperti apa, stay tune Karena ini gua udah mau masuk ke gerbang Tol, arah Lumbon Lumbon mah yang depan ya Ini Lungsari, berarti ke arah Jawa Tengah, ini Jawa Tengah Berarti kita bukan ke arah Jawa Tengah guys Lebih tepatnya kita yang ke arah Jakarta Jadi kita tuh kayak Cerbon itu Terbagi di tengah-tengah nih guys Ada wilayah atas, alias kalian ke Jawa Tengah Jawa Timur Sama ke Jabodetapik Gitu guys, jadi ada dua Cerbon itu di tengah-tengahnya Jadi buat kalian yang juga pengen ke Jawa Tengah dari Jakarta, tentunya pasti Kalian tuh ngelewatin Cerbon Buat kalian juga mau mampir-mampir ke Cerbon Mau ke Earth, gua welcome banget guys So, stay tune aja nih Jadi gua udah pengen deket banget ke gerbang tolnya Biar gua lebih konsen lagi Mungkin gua off-in kameranya dulu Good touch tetep berjalan Mudah-mudahan kalian jangan skip-skip video ini guys Stay tune guys Oke guys Coba tebak ini gua dimana Di jalan tol guys Kalian mau lihat coba naikin kameranya ke atas Ini bener-bener di jalan tol Dan akhirnya gua ngeperawanin Z3 Cipelan Bokapua Ke jalan tol guys Dan ini aman sih, maksudnya mobil masih bisa berlari aman gitu Jadi yang Ini Ya gua jadi pede-pede aja gua ke tol Ya mudah-mudahan ke depannya gua bisa dapet kesempatan Untuk ikut touring-touring yang jauh tuh Anak-anak stands tuh Nih, lihat tuh Siap Tuh, lihat tuh kamera semua tuh Nah jadi itu timnya kita juga guys Official tim kita Wah, kelihatan tuh banyak banget gobang ya guys Oke Awas, diguling nanti Hai, kebut-kebut aja tuh orang tau Oke Ini gua pengen jalan Stand by di rest area So stay tune terus guys Nanti cuplikannya seperti apa Gua langsung kasih tau ke kalian Stay tune guys ya Oke Guys Jadi Kita sudah balik lagi ke bengkel Nih Mobil sehat Wall aviat Gak ada masalah sama sekali Zero mistake guys Dan ini Gua ucapin thank you Buat Mr. Ahmad yang sudah Mengantar Hai Ini tangkep aja nih kalo polisi Lihat nih Drag-draga nih Demen banget dia Canda guys Ditambah dengan Mr. Gito Yang always stand by media ya Kita lihat Di dalam Apa reaksi anak-anak Oke guys Jadi ini Anak-anak udah beres semua Oke Mantap pokoknya Aduh Jadi ini Gua ingetin lagi Buat kalian yang tadi Pengen Coba kan interested ya Pengen foto Pengen video Buat kendaraan Kalian Mau motor Mau mobil Mereka Mereka Udah Ketam semua guys Trusted lah Pokoknya Gua sendiri juga udah Trial sendiri Dan Gua kaget sih kali ini Gua yang malah ditantangin Ngetol Guys Inget ya Gua gak pernah ngetol Seumur hidup gua Itu mobil tuh Bener-bener gak pernah namanya ketol Bokap gua pake gak pernah ngetol Gua pake selalu umur-umur Cuman di kota Gua centil-centilan guys Tapi mereka-mereka Nantangin gua Ayo kok Ketol aja Ditantangin Kita terima Tapi asik banget guys Pokoknya nanti hasilnya seperti apa juga Kalian boleh Cek di instagramnya Nih satu nih Empal Shot Empal Shot Nih Codaholic Nih Nih Sama Ini dia RAP Project Ya RAP Project Oke jadi kalian Boleh follow dulu guys Nih kita pokoknya sama-sama Melihat juga Buat kalian yang demen motor Jangan ragu-ragu lagi Karena koleksi foto motor dari mereka Gila Gokil-gokil Dan gua satisfied banget nih Mudah-mudahan hasilnya gokil Dan nanti kalo udah ada Hasil seperti apa Gua bakal publish juga guys buat kalian Oke Mungkin gitu Ada yang mau disampaikan Ada yang mau nantang gua lagi Mau foto dimana? PJB PJB Kertajati Kertajati Oke Jadi gua tantangan kedua Nanti gua sama mereka Ber 4 lagi nih Full timnya Jadi tim kita nih ada 4 nih Pokoknya Ikutin terus aja PJB itu berarti sekitar Majalengka Ya Majalengka ada airport baru Dan tempatnya masih kosong Nanti gua akan move kesana Pokoknya gua bakal siapin Towing juga Khusus untuk mobil gua Buat mereka liput nih Buat mereka yang ibaratkan ya Terserah mereka lah Gua udah percayalah Pokoknya gitu guys Pokoknya stay tune terus Thank you for watching And be the best on it guys See ya Bye 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 Bina Bye Terima kasih.